Pada tanggal 18 Juni di tahun 1978, ada seorang laki-laki bernama Jeffrey Dahmer. Saat itu usianya baru menjelang 20-an. Ia membunuh seorang pria bernama Stephen Mark Hicks yang usianya menjelang 19 tahun. Stephen diberi tumpangan oleh Jeff dari konserok di Kepewa Lug Park. Ohio sebelum ditawarkan untuk mampir sebentar di rumahnya yang sedang kosong untuk minum bir. Perlu diketahui, kalau Jeff telah mengidentifikasi kalau dirinya adalah seorang gay. Dia juga sadar kalau Stephen adalah seorang hetero. Jadi, karena yakin kalau ajakan berhubungan seksualnya akan ditolak, Jeff memilih jalan kekerasan dan pembunuhan. Dia memukul Stephen menggunakan dumbbell seberat 4,5 kg dari belakang sebanyak dua kali hingga pingsan dan mencekiknya hingga tewas menggunakan dumbbell yang sama. Setelah itu, Jeffrey menelanjangi mayatnya untuk dilecehkan secara seksual dan melakukan masturbasi di atas mayatnya. Jasadnya yang dia simpan sementara di ruang bawah tanah, kemudian dimutilasi di hari berikutnya. Sisa-sisanya dikubur di lubang dangkal yang Jeff buat di halaman belakang rumahnya. Dia menunggu selama beberapa minggu untuk menggali sisa-sisa mayat yang telah membusuk tersebut dan mengupas daging dari tulangnya. Dagingnya dilarutkan menggunakan larutan asam yang dia miliki di gudang belakang rumah, di mana Jeff biasa bereksperimen dengan mayat-mayat hewan yang dia temukan. Setelah daging-daging itu larut, Jeff membuangnya ke toilet. Sementara tulang belulang Stephen dihancurkan dengan palu godam dan serbuknya disebarkan di hutan yang berada di belakang rumah. Setelah pembunuhan pertama, Jeff memiliki jeda yang cukup panjang dari tindakan ekstrim dan bengisnya. Karena harus masuk perguruan tinggi hingga pelatihan militer angkatan darat. Serta dikirim ke Baumholder, Jerman Barat sebagai divisi medis tempur. Setelah dia dipecat secara terhormat dari militer karena perilaku buruknya, Jeff baru kembali ke Ohio tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Di bulan Desember 1981, akibat sering menunjukkan perilaku buruk dan bermasalah di lingkungan karena kecanduan alkohol, Jeff dikirim tinggal bersama neneknya di West Allis, Wisconsin. Pembunuhan lainnya baru dia lakukan di wilayah ini. Lalu, di tanggal 20 November di tahun 1987, Jeff membunuh pria yang dia temui di Bar Gay bernama Stephen Taumi di ambasador hotel di Milwaukee. Jeff mengaku, ia tidak berniat membunuhnya secara sadar. Tapi Taumi tewas dengan dada yang hancur, penuh memar kehitaman dan kebiruan. Darah masih merembes dari sudut bibirnya. Sementara itu, tangan dan lengan Jeff juga menunjukkan memar yang kurang lebih sama. Tubuh Taumi dibawa ke rumah neneknya menggunakan koper besar untuk dimutilasi. Kepalanya yang dipenggal disimpan oleh Jeff dengan dibungkus oleh selimut yang akan digunakan sebagai bahan masturbasi. Berusaha diawetkan dalam campuran soilex atau semacam deterjen industri dan dicampur pemutih. Namun eksperimennya ini tidak begitu berhasil. Tengkorak Taumi yang telah direndam menjadi terlalu rapuh dan akhirnya Jeff terpaksa menghancurkannya dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu di tanggal 20 Januari 1988, korban ketiga Jeff diketahui sebagai Gigolo yang baru berusia 14 tahun dengan nama James Dux Teter. Ketika merayunya untuk ikut pulang ke rumah sang nenek, Jeff mengiming-imingi James bayaran sebesar 50 dolar untuk berpose telanjang. Namun, tidak lama setelah James berada di rumah nenek Jeff dan berhubungan seksual, dia dibawa ke ruang bawah tanah di mana Jeff membius dan mencekiknya hingga tewas. Tubuhnya dibiarkan berada di sana selama seminggu, membusuk sebelum Jeff kembali untuk memotong-motongnya dengan cara yang sama yang dilakukannya pada Taumi. Tengkoraknya juga sempat berupaya diawetkan, namun gagal dan Jeff lagi-lagi menghancurkannya menjadi bubuk sebelum dibuang. 24 Maret 1988, Jeff membawa pria biseksual berusia 22 tahun bernama Richard Guerrero, yang dia temui di luar bar gay The Phoenix. Dia melakukan modus yang sama seperti ketika Jeff memikat James untuk datang ke rumah neneknya, membayar 50 dolar untuk pose telanjang, membiusnya, dan membunuhnya dengan cara dicekik menggunakan tali kulit. Jeff sempat berhubungan dengan mayat Richard sebelum memotong-motong tubuhnya 24 jam kemudian. Sisa-sisa tubuhnya dibuang ke tempat sampah, dan tengkoraknya berusaha diawetkan tapi kemudian gagal lagi, hingga Jeff menghancurkannya beberapa bulan kemudian. Di tanggal 25 Maret 1989, Jeff membunuh korban kelima bernama Anthony Sears yang berusia 24 tahun yang dia temui di bar gay. Jeff membiusnya sebelum mencekik korban. Di pagi harinya, mayat Anthony dikuliti dan dipenggal. Dagingnya dilepaskan dari tulang lalu dibuang ke tempat sampah. Tulangnya dijadikan bubuk. Namun karena Jeff merasa kalau Anthony sangat menarik, jadi dia memutuskan untuk mengawetkan kepala dan alat kelaminnya menggunakan aseton dan menyimpannya dalam kotak kayu yang dia sembunyikan di loker kerjanya. Bahkan terus membawanya jika berpindah tempat tinggal. Di bulan Juni 1990, Jeff membunuh Edward Smith. Lelaki berusia 27 tahun. Dia dibunuh dengan cara yang sama. Tengkoraknya dia simpan di lemari es selama beberapa bulan untuk mengurangi kelembapan agar dia bisa mengawetkannya. Tapi eksperimen pengawetannya yang ini juga gagal ketika tengkorak Edward meledak di oven karena Jeff ingin mengeringkannya setelah direndam larutan asam. Di bulan September 1990, Ernest Miller yang baru berusia 22 tahun menjadi korban ke-8 yang dibunuh oleh Jeff setelah dibius. Jeff tidak mencekiknya seperti biasa, tapi ia memotong pembulu darah di lengannya dan membuatnya mati kehabisan darah dalam beberapa menit. Mayatnya difoto sebelum dipotong-potong dibak mandi. Hati, otot, bagian daging dari kaki disimpan di kulkas untuk Jeff makan. Sisanya disingkirkan, kecuali tengkorak kepala yang berhasil diawetkan dan dia cet dengan lapisan enamel. 24 September di tahun 1990, Jeff membunuh David Thomas, laki-laki yang berusia 22 tahun. Ayah dua anak yang ditawarinya uang agar mau difoto olehnya. Namun setelah membius Thomas, Jeff merasa tidak tertarik lagi untuk berhubungan. Tapi, dia terlalu takut untuk melepaskannya. Jadi dia tetap memilih membunuh dan menyingkirkan seluruh bagian tubuhnya tanpa ada yang tersisa. Kecuali foto-foto yang dia ambil selama proses pemotongan. Di bulan Februari di tahun 1991, Curtis Traugter yang baru berusia 17 tahun dibius dan dibunuh. Tubuhnya dimutilasi, tapi Jeff menyimpan tengkorak, tangan, dan alat kelaminnya. Seluruh tahap pemotongan dipotret oleh Jeff. Di tanggal 7 April 1991, korban ke-11 Jeff bernama Errol Lindsey yang berusia 19 tahun. Dia adalah heteroseksual yang dijebak Jeff untuk datang ke apartemennya, dibius, dan kepalanya dilubangi menggunakan bor hingga Jeff bisa menyuntikkan asam klorida ke dalamnya. Errol sempat sadar sebelum Jeff membunuhnya dan memotong-motong tubuhnya. Tongkoraknya disimpan. Kulitnya berusaha diawetkan menggunakan larutan air dingin dan garam. Tapi gagal hingga Jeff terpaksa membuangnya karena kondisi kulitnya sudah rapuh. Di tanggal 24 Mei 1991, Tony Hugus, yang berusia 31 tahun menjadi korban ke-12, dia mengalami proses kematian yang hampir serupa dengan Errol. Tangkoraknya diawetkan. Beberapa hari kemudian, di tanggal 26 Mei 1991, Jeff membunuh remaja Laos bernama Konrek Sintosemfon yang berusia 14 tahun. Dia dibius dan menerima suntikan asam klorida di kepalanya. Meski sempat berhasil kabur dan meminta pertolongan, tapi Jeff berhasil membawanya lagi ke apartemen dan lolos dari kecurigaan petugas setelah mengatakan kalau Konrek adalah pacarnya. Setelah itu, dia membunuh bocah malang itu, memotong-motongnya, dan mengawetkan tengkoraknya. Di tanggal 30 Juni 1991, korban ke-14 adalah pria berusia 20 tahun bernama Matt Turner. Dia dibius, dicekik, dan dipotong-potong. Kepala dan organ dalamnya disimpan dalam freezer. Beberapa hari kemudian, di tanggal 5 Juli 1991, Jeff membawa Jeremiah Weinberger yang berusia 23 tahun sebagai korban ke-15. Dia dibius dan kepalanya disuntikan air mendidih. Hal ini membuat Jeremiah koma dan meninggal 2 hari kemudian. 10 hari kemudian, di tanggal 15 Juli 1991, Oliver Lacey yang baru berusia 24 tahun terbujuk oleh Jeff untuk ikut ke apartemennya. Oliver dibius dan dicekik. Jeff sempat berhubungan seks dengan mayatnya sebelum dipotong-potong. Kepala dan hatinya pun disimpan di lemari es. Empat hari kemudian, di tanggal 19 Juli 1991, korban pembunuhan terakhir Jeff adalah pria bernama Joseph Bradehoff yang berusia 25 tahun. Dia dibius, dicekik, dan mayatnya dibiarkan terbaring di atas tempat tidurnya selama 2 hari dengan ditutupi kain. Setelah menemukan kepalanya di belatungi, Jeff baru memotong-motong tubuh Joseph dan mengawetkan kepalanya dalam kulkas. Setelah membunuh 17 orang dalam deretan aksi gila dan tidak manusiawinya, Jeff masih ingin menambah korban baru. Di tanggal 22 Juli 1991, dia sempat membujuk pria bernama Tracy Edwards yang berusia 32 tahun untuk datang ke apartemennya. Namun Edwards cukup cerdik dan teliti. Dia yang mencium bau busuk dan menemukan beberapa kotak asam klorida di lantai mulai merasa waspada. Sekali kelangannya membuat Jeff berhasil memborgol tangannya, tapi dia masih tetap waspada dalam tingkat tinggi. Ketika Edwards diajak masuk ke kamar untuk berfoto, dia menemukan drum besar berwarna biru yang dia yakini kalau busuk berasal dari sana. Edwards yang kemudian diancam menggunakan pisau oleh Jeff tetap berusaha tenang. Dia berupaya mencegah Jeff menyerangnya yang ternyata cukup berhasil. Dia menunggu hingga mendapat kesempatan meninju wajah Jeff, membuatnya kehilangan kesempatan dan berhasil berlari keluar dari pintu depan. Di jam 23 lewat 30 menit, Edwards membawa dua petugas polisi yaitu Robert Trout dan Rolf Muller ke apartemen Jeff. Petugas yang awalnya hanya ingin mencari kunci borgol untuk membebaskan Edward malah menemukan foto polaroid yang menampilkan tahap-tahap mutilasi yang dilakukan oleh Jeff di apartemen yang sedang mereka datangi tersebut. Jeff yang panik karena ketahuan berusaha melawan tapi petugas dengan cepat mengalahkan dan memborgol Jeff. Petugas lain pun dipanggil. Selama menunggu bantuan personil tambahan, petugas Rolf membuka lemari es dan menemukan kepala laki-laki yang terpenggal dan beberapa punggus plastik yang berbau busuk. Penggeledahan lebih lanjut yang dilakukan oleh Biro Investigasi Kriminal Polisi Milwaukee telah berhasil menemukan total empat kepala terpenggal di dapur. Sebanyak tujuh tengkorak yang sebagian dicat, sebagian diputihkan ditemukan di kamar tidur dan di dalam lemari. Penyidik juga menemukan tetesan darah yang terkumpul di atas nampan di bagian bawah kulkas. Ditambah dua hati manusia dan sebagian otot lengan. Masing-masing dibungkus kantong plastik dirak. Sedangkan itu di freezer para penyelidik menemukan seluruh batang tubuh. Ditambah sekantong organ dan daging manusia yang menempel di es. Dua kerangka utuh, sepasang tangan yang terputus, dua alat kelamin yang diawetkan, kulit kepala yang diawetkan, serta tiga tubuh manusia yang dipotong-potong dan dilarutkan dalam larutan asam di drum besar juga melengkapi bukti pembunuhan Jeff. Penemuan ini membuat petugas menangkap dan mengintrogasinya. Introgasi sendiri dimulai sejak 23 Juli 1991 dini hari. Detektif Patrick Kennedy dan detektif Dennis Murphy kemudian menghabiskan dua minggu berikutnya di ruang interogasi untuk menanyai Jeff mengenai aksi mengerikannya. Jeff menolak untuk memakai haknya didampingi pengacara. Dia memilih untuk mengakui semuanya dan akan menanggung apapun yang telah dia lakukan karena Jeff menyebut ingin mengakhiri aksinya. Tanpa perlu dipaksa, Jeff mengaku telah membunuh 16 pemuda di Wisconsin sejak 1987 dan satu korban lagi yang tidak lain korban pertamanya yang dibunuh di Ohio pada tahun 1978. Dia merinci aksinya dengan cukup detil dari modus untuk memikat korban, cara membunuh, proses pemotongan, dan apa saja yang dilakukan dengan tubuh korbannya. Jeff sendiri mengaku kalau dia tidak hanya berhubungan seksual dengan mayat korban tapi juga memakai jantung, hati, otot lengan, dan bagian paha dari beberapa korban yang membuatnya layak disebut sebagai kanibal. Jeff mengaku kalau dia merasa tidak bisa berhenti membunuh dan memiliki dorongan yang kuat untuk mencari korban baru. Kepada detektif juga, Jeff memberi alasan mengapa dia menyimpan kerangka korban dan tengkorak kepala yang dia beri gambaran kalau dia ingin membangun altar pribadi di apartemen dimana Jeff akan meletakkan kerangka serta tengkorak korban di atas meja hitam yang dia miliki di apartemen. Altar ini rencananya dibuat untuk dirinya sendiri sebagai tempat meditasi dan merasakan kekuatan dalam dirinya. Jeffrey Dahmer ia lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Winconsign dari pasangan Joycey Annette dan Lionel Herbert Dahmer dengan nama Jeffrey Lionel Dahmer. Ibunya adalah seorang instruktur mesin teletype dan ayahnya adalah seorang ahli kimia. beberapa sumber menyebutkan kalau Jeff mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya semasa kecil. Namun ibunya yang diketahui menderita depresi dan memiliki gangguan mental serta menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur membuat Jeff merasakan kehidupan yang tegang karena terus melihat orang tuanya berdebat atau bertengkar. Beberapa gurunya mengaku kalau Jeff adalah anak yang pendiam dan pemalu. Tapi salah satu gurunya mengatakan dia bisa melihat tanda-tanda pengabayan yang dilakukan ibunya selama ayah Jeff bertugas di luar kota. Membuat Jeff tampaknya merasakan kesepian sejak kecil. Jeff juga cenderung suka menyendiri dan hanya memiliki sedikit teman. Alih-alih senang bermain dengan teman sebayanya. Jeff malah lebih senang menghabiskan waktu dengan minatnya yang tidak biasa. Yaitu bereksperimen dengan hewan-hewan mati. Sebuah kebiasaan yang dilakukan semenjak usianya 4 tahun. Lionel, ayahnya, mengaku kalau Jeff anehnya terlihat senang ketika dia mengeluarkan tulang hewan dari bawah rumah dan menjadikan tulang-tulang tersebut sebagai mainan yang bersuara di mana Jeff menyebutnya sebagai tongkat biola. Kesenangan Jeff terhadap tulang pun berlanjut. Dia mulai mengumpulkan tulang-tulang hewan bahkan saat keluarganya pindah ke Bed Township di mana Jeff memiliki rumah di atas hutan dengan luas 1,5 hektare. Rumah ini memiliki pondok kecil di belakangnya yang kemudian menjadi tempat eksperimen Jeff untuk mengumpulkan dan mengawetkan berbagai serangga dan hewan kecil ke dalam toples formal dehida. Lionel awalnya tidak melihat kesanaan putranya sebagai masalah tapi justru senang karena Jeff menunjukkan keingin tahuan di bidang ilmiah saat usianya masih muda. Dia juga yang mengajari Jeff untuk mengawetkan tulang dengan aman menggunakan teknik yang masih Jeff terapkan di kemudian hari kepada para korban manusianya. Perilaku dan upaya pertama penyerangan Jeff diakui terjadi saat Jeff masih remaja dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang gay. Dia berniat menyerang seorang pelari yang sering lewat di depan rumahnya untuk membuatnya tunduk dan mau berhubungan seksual dengannya. Saat itu juga Jeff diketahui telah menjadi seorang pecandu alkohol berat dan menghabiskan banyak waktunya untuk mabuk. Kebiasaan mabuk inilah yang membuat studi dan karir Jeff sangat kacau di banyak bidang yang dia telah coba membuatnya terjebak dalam pikiran kegagalan kesepian dan perasaan tidak berguna sebagai seorang manusia. Pada akhir putusan pengadilan membuat Jeff dikenai 15 tuduhan pembunuhan dan dinyatakan secara hukum melakukan tindakannya dengan keadaan waras meski dia sempat didiagnosis memiliki gangguan kepribadian ambang gangguan kepribadian skizotipal dan gangguan psikotik. Dengan ini Jeff mendapat hukuman 15 kali penjara seumur hidup dengan total kurungan selama 957 tahun karena hukuman mati sudah tidak diberlakukan saat itu. Jeff menerimanya dengan rela dan bahkan mengaku menyesali semua perbuatannya. Di dalam argumen penutupnya saat sidang Jeff mengatakan kalau dia juga telah mengharapkan kematiannya sendiri untuk menebus kesalahannya. Jeff kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Columbia di mana dia menghabiskan satu tahun pertamanya di sel isolasi karena petugas khawatir akan keselamatan fisiknya jika dia berinteraksi dengan sesama narapidana. Di tahun berikutnya Jeff baru dipindahkan ke unit biasa dan diberi tugas keseharian untuk membersihkan toilet selama 2 jam setiap hari dan membersihkan ruang-ruang tertentu. Di tanggal 3 Juli 1994 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Jeff yang dilakukan sesama narapidana Osvaldo Derati di mana dia berusaha menggorok leher Jeff menggunakan pisau cukur yang ditancapkan di sikat gigi. Aksinya dilakukan ketika Jeff sedang duduk di kepal penjara setelah kebaktian gereja selesai. Namun Jeff selamat karena hanya menerima luka ringan dalam insiden ini. Kematian yang selama ini diharapkannya justru baru terjadi di tanggal 28 November di tahun 1994 ketika dia ditugaskan bersama narapidana Jess Anderson dan Christopher Scarver untuk membersihkan ruang gym penjara. Mereka melakukan kegiatan tanpa pengawasan selama 20 menit hingga sekitar jam 8 lewat 10 menit pagi Jeff ditemukan di lantai kamar mandi gym dengan luka parah di kepala dan wajah akibat pukulan tongkat besi dan benturan ke dinding. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit karena saat ditemukan Jeff masih hidup. Tapi satu jam kemudian nyawanya dinyatakan hilang. Narapidana lain yang bertugas dengannya itu Jess Anderson juga meninggal dua hari kemudian karena luka-luka yang sama. Pelaku kejadian ini tidak lain adalah Christopher Scarver yang juga merupakan narapidana pembunuhan. Dia yang dianggap menderita skizofrenia mengaku kalau Tuhan telah menyuruhnya melenyapkan nyawa Jeff dan Jess. Jauh sebelum kematian Jeff dia telah membuat surat wasiat yang mengatakan kalau dia ingin jenazahnya dikremasi. Maka pada September 1995 akhirnya tubuh Jeff dikremasi dan abunya dibagi untuk diserahkan ke ayah dan ibunya yang sudah bercerai. selamat menikmati.